BOS, SIAPA YANG UDA PERNAH NYOBAIN STEAK SULTAN HARGA SELANGIT? YES, KAYAK STEAK-NYA MAS DIMAS THE MEAT GUY, YANG HARGA PERBONGKAH DAGING-NYA BISA SETARA DENGAN 1 UNIT MOTOR BARU. YES, PULUHAN JUTTA BOS! BEEEH! Jadi, ini daging dry age namanya BOS, alias daging yang sudah dibusukan dengan bakteri. Eits, jangan jijik dulu. Setelah melalui rangkaian proses, daging ini jadi lebih enak, lembut dan merah warnanya. Makanya persaji aja bisa sampai jutaan harganya. Kayak ini nih, daging Australian Black Angus yang sudah diolah dengan aneka biji-bijian selama 150 hari. Terus dagingnya diasapi selama 1,5 jam, baru dipanggang sampai warnanya menggoda begini. Harganya 3 jutaan per porsi BOS! Bengek gak tuh? BOSKU, KENAPA 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 KENAPA? Jiwa karnivora lagi menggelora, alias lagi pengen banget makan daging-dagingan, tapi kondisi kantong lagi agak merana. Tenang, sini-sini-sini ikut kita ke Smoky Steak di Gading Serpong Tanggerang. Sumpah steak murah ini beneran rasanya mewah. Gilanya, omset per bulan bisa buat beli mobil baru sampai ratusan juta BOS! Wajib nih kenalan sama ownernya buat jajan steak sekaligus belajar bisnisnya. Kui BOS! Halo BOS, perkenalkan. Saya Franky, owner dari Smoky Steak. Mau tau seberapa cuannya Smoky Steak? Yuk, ikutin kita di Cuan BOS! Mas Franky, emang udah lama gaul bareng bisnis perdagingan. Doi adalah seorang supplier daging beku segar yang kepincut bikin bisnis steak kekinian. Hasilnya, sejak buka Agustus tahun lalu, Smoky Steak udah banyak banget penggemarnya. Konsepnya, steak harga kaki 5, rasa bintang 5! Wih! Biar sekalian beda, Mas Franky pun meracik sendiri menu yang ga ada di tempat lain, bos. Hasilnya, ini dia bos! Salah satu bintang utama di sini, si Smoky Rip Ice Steak. Bukan sulap, bukan sihir, tapi rasanya emang bikin nyengir. Hihihi. Gimana engga, daging steak empuk ini makin wangi karena diasapi dengan bakaran aneka rempah Indonesia. Kebayangkan rasanya endes. Satu lagi nih, yang paling dicari, terutama kalau laparnya udah sampai ubun-ubun. Hihihi. Tender loin Steak Tower, 1 kilogram. Wedean, kenyangnya bisa sampai 2 hari ke depan nih. Hihihi. Poin plusnya itu sebenarnya nasi wangi yang beda. Kalau misalnya orang yang normalnya suka mungkin daging asap ya, itu kan wanginya agak kencang ya untuk asapnya. Sedangkan kalau misalnya tanpa pengasapan, daging biasanya ada bau daging sendiri. Nah, kita bermain di kelas tengah sih. Jadi nggak terlalu tajam asapnya. Jadi orang yang suka asap dan tidak suka asap bisa enjoy. Gemes. Bikinnya aja udah bikin ngiler. Lihat aja tuh ketebalan dagingnya yang montok banget. Terus, di seasoning dengan racikan bumbu spesial yang bikin rasanya juara. Beuhh, pas di grill beneran bikin ngelus perut. Aromanya nyebar kemana-mana. Plus sampai meleleh-leleh gini, bos. Kebayang sih, nikmat dunia. Hahaha. Penyajiannya pun unik. Ditumpuk begini, bos. Makanya dinamain Steak Tower. Oh iya, kita bebas pilih tingkat kematangan ya, bos. Mulai dari rare, medium rare, medium, medium well, sampai well done. Kalau udah matang sesuai keinginan pelanggan, angkat terus plating deh. Yuk, masuk temen-temennya. Ada kentang goreng, buncis, dan wortel di sampingnya. Perfecto. Seller kami itu biasa banyak yang sangat-sangat tertarik untuk coba tower sih. Nah yang kedua itu biasa yang infuse smoke. Semua daging di sini tuh adalah daging impor berkualitas dari Australia, bos. Teksturnya lembut, dan emang pas banget dijadiin steak. Beda dengan daging sapi Indonesia, yang teksturnya lebih keras dan liat, jadi gak cocok dijadikan steak. Sumpah bos, aneka steak yang tapilannya mengesankan ini, harga single portionnya mulai dari 48 ribuan aja. Mau nangis gak tuh? Nah, kalau pengen asiknya rame-rame, pesen datuh yang tower sekilo. Harganya cuma 230 ribuan aja. Gak heran kan, kalau pasukan pecinta daging bisa tergila-gila. Nah, biar penjualan makin moncer, strategi marketing yang joss juga dirancang, bos. Mas Frankie, sengaja gandeng banyak influencer, buat icip dan ekspo steak buatannya di media sosial. Pantes aja, si steak seksi ini sering banget seliweran di medsos kita, bos. Hasilnya, penjualan offline dan online-nya ngebut banget, bos. Mas, bocorin dong, berapa nih omset yang masuk tiap bulan? Kalau untuk pendapatan, kita range-nya dari 100 sampai 200 sih. Tapi pasti gara-gara 100. Wow, wow, wow. Gokil kan? 100 sampai 200 jutaan perbulanan, bos. Sedep kan cuannya? Eh, tapi ada loh masanya, bisnis alot banget kayak daging kematangan, bos. Mas Frankie ngerasain juga tuh, gimana susahnya nyari lapak buat usaha. Menggiring konsumen biar mau coba, sampai susahnya menemukan daging berkualitas yang joss harganya. Duh, emang ya, jadi pengusaha kudu punya stok sabar segudang. Kalau enggak, ya bisnis bakalan melempam, terus lama-lama mati. Ih, amit-amit jabang bayi ya, bos. Nah, bos, gimana? Udah menggiurkan stick-nya? Jika kalian ingin sekali mencoba ini, coba di Smoky Stick di Ruko Sektor 1A nomor 26. Jangan lupa, tips dan trik untuk sukses di bisnis daging ini, kualitasnya harus terus dijaga. Dan konsistensi perlu diterapkan. Oke, dan jangan lupa, salam cuan, bos. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.